Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi pada channel kami Lele Lancar Warokah Kali ini kami akan menerangkan Bagaimana cara Membuat air untuk Rumahnya si patin lele tersebut Nah jadi kalau untuk pembuatan air Itu gak asal-asalan air bersih Langsung masukin bibit Esoknya pasti akan gantung Lalu mati Jadi untuk pembuatan air Itu ada tata caranya Satu Itu air bersih Boleh menggunakan air Sanyo atau air pump Bisa dengan air diesel Contohnya saya dengan diesel Sumur pur dengan bantuan diesel Karena kalau pakai Air pump Lama sekali untuk Kurang lebih ukuran 3 3x4 seperti ini 7 kubik air Kalau saya dengan mesin diesel 7 kubik air itu Kurang lebih 4 jam Dengan ketinggian 35 cm Nanti akan saya jelaskan Berapa ketinggian airnya Lalu dengan apa saja Pembuatan airnya Dengan sistem GWS Atau Green Water System Dengan konvensional Nah ini adalah contoh Menggunakan diesel Nah saya jelaskan Kenapa pakai diesel Karena kalau dengan air pump Itu tidak mencukupi Waktunya Kurang lebih dengan 4 liter Petrolit Atau bensin Bisa penggunaan 3 kali Permisian Kolam Sampai 35 cm Ini dari Semukur Langsung Menuju ke kolam Menggunakan air bersih Nah ini kebetulan Juga Tadi siang hujan Tapi tidak masalah Bercampur Nah disini Kenapa ada air Warna coklat Seperti ini Dan itu air bersih Itu karena air Yang kemarin Sudah diambil Itu bagus Jadi Jangan dibuang Sisa dari Air yang kemarin Karena itu ada bakteri Yang bisa langsung Membuat kolam Langsung Jadi gelap Contohnya Seperti ini Ini warnanya Hijau Itu udah ada Bebitnya Kurang lebih 2000 ekor Seperti ini Kalau misalkan Tidak ada air Keteruhnya Bisa mengambil Dari kolam Yang disini Yang udah ada ikannya Kurang lebih 20 ember Lalu baru Air bersih Seperti ini Ngucur Sampai ketinggian 35 cm Nah disini Ini ada Pipa pralon Pembuangannya Yang saya jelaskan Sebelumnya Cara pembuatan Kolam terpal Dengan Pralonnya Seperti ini Dengan ketinggian 35 cm Dan ada Lubang Ini fungsinya Bila air hujan Berlebihan Atau berlebihan Air bersih Tersebut Dia akan keluar Langsung ke saluran Pembuangannya Seperti ini Kurang lebih 35 cm Kemudian Dengan campuran M4 Warnanya Pink Bisa beli Di toko Perikanan M4 Perikanan Itu kurang lebih 5 tutup botol Untuk 7 kubik Air Atau Ukuran 3x4 Setelah M4 Kemudian Saya menggunakan Ramuan Jamu Yaitu Air Rebusan 4 liter Dari Daun sirih Daun papaya Kemudian Mengkudu Bawang putih Terus Itu aja Sudah cukup Nanti direbus Kan Dibuat 4 liter Setelah itu Ambil aja Satu Gelas Aqua Kecil Yang 250 ml Atau 220 ml Campurkan Ke air Tersebut Ke air Kolam Nah Nanti Setelah itu Ditunggu Kurang lebih 2 minggu Ditunggu Kurang lebih 2 minggu Jadi warnanya Nanti bening Setelah bening Nanti Warna akan Berubah Warna Kurang lebih Hijau Kemudian Gelap Setelah itu Dia akan Bening kembali Nah disitu Kalau udah Bening kembali Dan ada Tumbuh Apa Jendrik Jendrik Nyamuk Atau Kutu air Itu berarti Sudah siap Untuk Berdepan Benih Lele Nah ini Yang akan Kita isi Ini ada contohnya Kurang lebih Satu minggu Nih Disini warnanya Agak gila Ini kurang lebih Satu minggu Komisian Air kolam Pembuatan Air kolam Lele Dengan E4 Dan ramuan Herbalnya Kami yang Buat Nah disini Kurang lebih Satu minggu Nanti ditunggu lagi Sampai Dua minggu Lebih lama Lebih bagus lagi Nanti sampai Warnanya Lebih terang Kemudian ada Jendrik Nyamuk Kemudian Kutu air Nah disitu Berarti sudah siap Untuk ditebar Dipit Lele Ini baru Pengisian Kurang lebih 4 jam Nanti baru Diberikan M4 Dan ramuan Jamu Seperti itu Info dari kami Cara Pembuatan Air Untuk Budidaya Lele Bila ada yang bisa tanyakan Bisa di Komen Kolom komentar Dan di subscribe Nanti akan dijelaskan kembali Apa-apa ada Budidaya Lele Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih